Intro Wah, pertanyaan saya yang agak karikatual Kapan saudaraku ini sebetulnya punya waktu ngobrol dengan dirinya sendiri? Kira-kira begitu itu Wah, kekurangan ngobrol dengan diri sendiri itu berat sekali Karena dunia ini bisa salah semua Nah, watak-watak hasil ngobrol dari diri sendiri itu Saya singkat saja, langsung outputnya Soal proses dan definisinya nanti teman-teman bisa mengelaborasi sendiri Biasanya, buahnya begini Hasil ngobrol dengan diri sendiri itu kalau sudah mulai berjalan Orang lain cemberut Orang lain sudah cemberut, dia masih tersenyum Orang lain nyumpah-nyumpahin pemerintah, dia stay calm Bukan berarti apolitis loh orang semacam ini Tapi mengerti Nah, sudah gimana lagi orang yang Anunya ya begitu itu Rapotnya ya begitu itu Masa aku harus bunuh diri? Kira-kira gitu Terus orang lain sudah marah, dia sabar Output-outputnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang Tipikalnya begitu Orang lain Apa ya Orang lain mengerjit Dia mengangguk-angguk Rasa pemahamannya kepada segala sesuatu Menaik dengan tiramati Hasil ngobrol dengan diri sendiri Orang lain cemburu Dia Kalaupun belum ikut bahagia Hatinya tidak teriritasi Oleh keberhasilan pihak lain Wah Ngobrol dengan diri sendiri itu Keterengah-engahan paling terengah-engah Sepanjang pengalaman saya Mas Fri Kalau ngobrol dengan diri sendiri itu Sebenarnya kita mengapresi Lebih respek ke diri kita Atau lebih respek ke orang lain tadi Untuk yang menghasilkan output yang begitu itu Di dalam konteks rekonsiliasi Kepada segala sesuatu Termasuk ke dalam diri sendiri itu Fungsi orang lain dan fusi sendiri Diri sendiri Kemudian sudah kawin Tinggal sebetulnya Tipikal-tipikal kita itu Setara strategis enak lewat mana Mas Pur Karena ada orang yang ketemu orang lain itu Melewati diri sendiri Ada tipikal Orang untuk ketemu diri sendiri Melewati pihak lain Nah Tetapi Pelajaran di pesawat itu menarik Sebagai pola yang umum Kalau pesawat itu Turbulan Kita mengajak anak-anak kita Orang pertama yang harus Mengasuk oksigen adalah kita Bukan anak-anak kita Ini secara logik standar Ini kejam Dan egocentrik Tapi secara sufistik Itu dia esensinya Nah Memang Kadang-kadang Sufisme itu menarik Sebagai sebuah referensi Agar kita tidak tegang syariat Sehingga Antara diri dan Diri sendiri dan orang lain itu Itu Kemudian Menjadi satu entitas Saya Melihat anak saya Bisa tidak Tidak bercara Artinya kalau saya makan Coklat Tapi anak tidak makan coklat Bisa gak Anak saya saja yang makan Tapi coklatnya sudah sampai ke lidah saya Itu tiktok diri sendiri dan orang lain itu Kalau anak masih mudah Mas Tapi kalau Pihak yang lebih jauh Lebih jauh Kang Jamil Hari ini Saya sedang Sangat meminta maaf kepada Anak-anak kucing yang terlantar Di Dekat rumah kami Maghrib kemarin Saya menangis kepada Anak-anak kucing itu Karena Kesadaran saya terlambat Itu sekarang matanya sudah Tidak bisa terbuka Karena Sakit Karena Induknya kurang gisi Sehingga tidak bisa Menetai anak-anaknya Dan kami terlambat Memberi makan Karena itu memang kucing liar Jadi kucing itu Kami doakan sekeluarga Dengan kami meminta maaf bersama-sama Buat Allah Malam-malam ini Saya terganggu betul Sama penderitaan kucing Dan Kalau sudah sok menderita Itu aku juga geli sendiri Ini kurang kerjaan Tapi itulah Respon-respon Yang Menakjubkan di dalam Di dalam hidup itu Mas Pur Yang antara diri dan Orang lain itu Kemudian Tidak hanya diri dan orang lain Diri dan seluruh Makhluk-makhluk Itu Itu berinteraksi Dan berintegrasi Dengan sangat intensif Semoga kita diberi rezeki Karena nanti kita Gibah saja Tidak tega Kita ini gibah saja Tidak tega Kalau sudah ada di titik itu Kita saling mendoakan Agar kita Singgah di titik itu Dan orang yang sudah Sanggup menahan diri Dari gibah itu Itu akan mencantik Dan mengganteng Secara otomatis Dasar itu Itu naik panggung Tidak usah membuat Atraksi macam-macam Itu resonansi karismanya Itu menjangkup Sudut-sudut terjauh Di ruangan itu Begitu Saudara Kelihatannya ini Cara trainer Pembicara Mulai perlu berlatih Berbicara dengan dirinya Menjiahari dirinya Supaya kata-kata yang keluar Tidak hanya kata-kata Yang dari mulut Tapi keluar dari lubuk hati Yang paling dalam Gara-gara COVID Mas Di rumah yang tadinya Saya tidak sadar Bahwa ada bunga yang layu Sekarang sadar ada bunga yang layu Sehingga Kemudian kita Sama-sama Membereskan taman Untuk kemudian Dikasih bunga yang lebih indah Kesadaran terhadap Kanan-kiri itu Jadi lebih Lebih peka Lebih peka Itu kalau Kalau secara Ilmiah Hubungannya apa ya Kita menyendiri Kita pit stop Lock down Kesadarannya kok malah Muncul kok Malah timbul gitu Sehingga Kalau itu misalnya Berdampak sangat baik Memang seharusnya itu Diasah Menjadi kebiasaan kita Mungkin ini terakhir Yang perlu dijelaskan Mas Tri Kepada kita semuanya Kalau secara Sain kan Penjelasannya Sudah banyak Ya Mas Jamil Jadi David Hawkins Itu meriset Energi-energi Frekuensi Semakin Semakin Tinggi Hertz Energi seseorang itu Memang Demikian Karismanya itu Dan Tertinggi Memang Ada Kepada Energi-energi Yang berwatak Filantropis Tapi kita Tidak perlu Serumit itu Penjelasan kita Kepada Konsep energi itu Yaitu Permainan Yang sangat Ilmuwan lah Kita ini Orang-orang awam Harus lebih berkembira Untuk Bodoh Tetapi selamat Kira-kira gitu Saya baru Mengerti Kenapa Pelajaran Infak Itu Besar Sekali Diajarkan Oleh para Leluhur Itu Di Indonesia Pelajaran Infak Luar Biasa Ini mungkin Yang menyelamatkan Bangsa Ini sampai Di titik Yang sekarang Ini Kalau secara Intelektual Management Wabah Sebetulnya Merinding Aku Kuat Enggak kita Menghadapi Wabah Jangankan Wabah PSPB Saja Ini Kuat Enggak PSPB Begini Itu Management Murni Kita Bisa Was Bangsa Ini kok Orang Gembira Di mana-mana Di hari-hari Ini Tukang Tukang Sayur Di Depan Rumah Langganan Kami Itu Dari Sebelum Wabah Sampai Puncak Pandemi Sampai Ini Mau Turun Atau Mau Ilang Itu Tidak Habis Habis Kegembiranya Begitu Sampai Di Depan Rumah Nyanyi Dia Dan Lagunya Selalu Fales Itu yang Membuat Kuami Selalu Exotic Sementara Kami Takut Bersikir Bertobat Dia Datang Nyanyi Ini Mungkin Rezeki Filantropi Yang Menjadi Kultur Bangsa Seperti Aku Hari Ini Kalau Aku Meniatkan Energi Itu Berat Sekali Karena Jadi Omongan Teknis Ini Pumpung Ketemu Sesama Orang Susah Aku Dedikasikan Seluruh Rohaniku Di ruangan Ini Ini Mungkin Istriku Di dekat Saya Sudah Sebel Tapi Tidak Urusan Demi Kemaslahatan Umat Nah Selebihnya Energi-energi Filantropi Itu Memang Sangat Menyelamatkannya Dan Filantropi Itu Tidak Ada Urusannya Dengan Duit Dengan Ya Kita Ini Tidak Usah Ngomel Saja Sebetulnya Kita Sudah Menyumbang Energi Yang Sangat Produktif Di Dalam Kesemestaan Ayo Kita Bertirakat Tidak Ngomel Selama Empat Puluh Hari Seperti Puasanya Mas Jabil Oh Itu Kering Ngomel Di tingkat Domestik Sampai Di tingkat Negara Coba Ayo Kita Tirakat Nonton TV Dan Nonton Berita Dan Nonton Talkshow Tetapi Kita Tidak Ngomel Kalau Kita Kuat Di Hari Hari Ini Top Kita Begitu Saudara-saudaraku Apa Yang Bisa Kita Silaturahmikan Di Ruangan Ini Di Kesempatan Ini Semoga Ini Menjadi Doa Kita Bersama Dan Menjadi Perkat Persaudaraan Kita Bersama Ya Ternyata COVID-19 Memberikan Banyak Pelajaran Dan Kesadaran Buat Kita Kalau Dalam Teori Ilmu Kucing Itu Ada Door Close Ada Door Open Kita Tertutup Dari Interaksi Dengan Orang Door Close Tapi Door Open Banyak Peluang-peluang Banyak Hal-hal Yang Terbuka Kesadaran Terbuka Spiritualitas Terbuka Ngobrol Dengan Dirinya Sendiri Terbuka Karena Selama Ini Sibuk Di Atas Panggung Rindu Tepuk Tangan Ribuk Penghargaan Dan Hari Ini Kita Pitstop Dikirim Oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk Kemudian Merenung Kemudian Berdialog Dengan Diri Sendiri Dan Bagaimana Kalau Mau Berdialog Dengan Diri Sendiri Makin Tajem Silahkan Nanti Gabung Di Kampung Hening Akan Belajar Bagaimana Menjernihkan Hati Sehingga Kita Alam Bisa Menjadi Sumber Terapi Air Recun Menjadi Sumber Terapi Pohon Menjadi Sumber Terapi Lingkungan Menjadi Sumber Terapi Untuk Kebaikan Kita Menyatu Dengan Alam Dan Mudah-mudahan Ini Pesan-pesan Yang Seperti Ini Makin Banyak Kita Dapatkan Sehingga Nanti Kita Ketika Ngomong Memang Sastranya Ada Keluar Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tidak Hanya Kaset Yang Berulang Atau Matri Yang Sudah Kita Hafalkan Tapi Spontanitas Spontanitas Itu Akan Muncul Apabila Kita Kemudian Bisa Berdialog Dengan Diri Kita Sendiri Selama Ini Kita Sering Mengajarkan Kepada Orang Ngomong Sama Orang Saatnya Kita Ngobrol Dengan Diri Kita Sendiri Untuk Kemudian Muncul Banyak Kesadaran Kesadaran Itu Mungkin Yang Bisa Saya Simpulkan Pada Kesempatan Kali Ini Ternyata Allah Tuhan Yang Makuasa Mengirim Pesan Cintanya Kepada Kita Melalui COVID-19 Ini Saya Menemukan Banyak Kesadaran Saya Yakin Teman-teman Juga Menemukan Banyak Kesadaran Kesadaran Baru Dan Mudah-mudahan Dunia Yang Sekarang Istirahat Itu Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Kemudian Benar-benar Berbenah Banyak Hikmah Jadi Kalau Di era Sekarang Alumni Academy Trainer Masih Ada Yang Stres Berarti Dia Belum Door Open Belum Menemukan Kesadaran Kesadaran Itu Dan Saatnya Kemudian Untuk Ngobrol Dengan Dirinya Sendiri Saatnya Kemudian Untuk Berdialog Dengan Dirinya Sendiri Mungkin Di acara Terakhir Ini Mas Puri Sebagai CEO Dari Academy Trainer Untuk Menutup Kali Ini Silahkan Mas Puri Manturnuan Energi Mas Puri Malam Ini Luar Biasa Sebenarnya Untuk Memberikan Filosofi Mas Jamil Yang Terjadi Selama Ini Kemudian Kita Rendang Diri Kita Di Dalam Suasana Yang Begini Kemudian Menjadi Sebuah Refleksi Yang Menjadi Positif Jadi Bagaimana Mas Puri Menjelaskan Menjadi Energia Positif Yang Luar Biasa Jadi Kita Dalam Posisi Tidak Harus Meratapi Tidak Boleh Meratapi Kondisi Yang Seperti Ini Harus Meresapi Harus Betul Kemudian Bisa Mengubah Dan Ini Yang Kita Berharap Dengan Teman-teman Sahabat-sahabat Akademi Trainer Para Alumni Ini Untuk Senantiasa Tadi Memberikan Luapan Atas Penghayatan Kondisi 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 Seperti Ini Menjadi Sebuah Energi Untuk Bisa Berubah Jadi Tidak Larut Dalam Kondisi Seperti Ini Tetapi Menikmati Dan Kemudian Berubah Dan Ini Yang Menurut Kita Mas Jamil Di Akademi Trainer Kita Sebagai Sebuah Keluarga Mumpung Ini Dalam Acara Halal Sebagai Keluarga Tadi Pertanyaan Pertama Sebenarnya Apa Tadi Sebagai Sebuah Sahabat Di Akademi Trainer Kita Nyebut Para Alumni Itu Sebagai Sahabat Akademi Trainer Nah Itu Tadi Mencoba Di awal-awal Pertanyaan Tadi Mas Jamil Mencoba Mengungkap Bahwa Keluarga Akademi Trainer Ini Sahabat Sahabat Yang Kemudian Kita Bersama-sama Mencoba Tadi Kalau Tips Mas Pri Tadi Bagaimana Kita Sangat Menghargai Kondisi Saat Ini Kemudian Kita Bisa Melimpahkan Itu Semua Dalam Setiap Aktivitas Kita Dan Sebagai Sebuah Keluarga Tentu Kita Ingin Akademi Trainer Memiliki Kerjasama Yang Baik Di antara Para Alumni Dan Istilahnya Akademi Trainer Tidak Berhenti Pada Proses Training Saja Tapi Kita Ingin Terus Bersama-sama Membangun Sebagai Sebuah Keluarga Yang Terus Bersama-sama Saling Memberikan Energi Mas Jamil Matron Maskur Malam yang Luar biasa Memberikan Tambahan Kesadaran Bahwa Untuk Menyadarkan Orang Tidak Perlu Berteriak-teriak Apa kabar Anda Hari ini Atau Kemudian Dengan Musik Yang Hingar-bingar Dengan Pernyataan-pernyataan Yang Keluar Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Hari Ini Saya Bulat-balik Tadi Merinding Mendengar Pencerahan Dari Mas Tri Dan Kita Kayaknya Perlu Terus Belajar Bahwa Kata-kata Itu Tidak Selalu Keluar Dari Mulut Keluar Dari Ekspresi Keluar Dari Hati Keluar Dari Batin Kita Jadi Ada Beberapa Pesan Yang Disampaikan Mas Kepada Kita Hati-hati Para Trainer Literasinya Jangan Males Udah Hasbi Itu Di Belakang Buku-buku Banyak Itu Dibaca Jangan Sampai Seorang Trainer Tidak Punya Perpustakaan Pribadi Setelah Kemudian Literasi-literasi Ilmiah Itu Menurut Saya Kita Perlu Punya Literasi-literasi Batin Yang Kemudian Kita Alami Kalau Kemudian Tirakat Itu Bentuk Siksaan-siksaan Tantangan-tantangan Buat Kita Agar Kemudian Kita Mampu Bahasa Yang Kita Ucapkan Tidak Hanya Keluar Dari Mul Sehingga Kita Tidak Dituduh Sebagai Jual Air Lidah Atau Tidak Dutuh Sehingga Tidak Muncul Mem di Sosial Media Hidup Tidak Semudah Cocoti Trainer Kenapa Karena Yang Diucapkan Itu Benar-benar Keluar Dari Lumpah Yang Paling Dalam Dan Yang Diucapkan Itu Juga Dilakukan Oleh Kita Semuanya Mudah-mudahan Pencerahan Malam Hari Ini Masuk Kerlung Hati Yang Paling Dalam Buat Teman-teman Semua Dan Baru Kali Ini Ada Webinar Pesertanya Termangu Diam Menyaksikan Bahasa Sastra Dari Mas Tapi Dilihat Pertanyaannya Di Lombar Chat Banyak Banget Mudah-mudahan Selesai Ini Yuk Coba Berhenti Sejenak Ngobrol Dengan Diri Sendiri Jangan Menyakiti Diri Kita Karena Kita Sering Ngobrol Dengan Orang Lain Tapi Kita Jarang Ngobrol Dengan Diri Kita Sendiri Hadirkan Igu-Igu State Di Dalam Diri Kita Agar Kita Saling Bicara Menguatkan Yang Hebat Melemahkan Yang Kemudian Tidak Sepatutnya Ada Dalam Diri Kita Mudah-mudahan Mas Pur Terima Kasih Sudah Memberikan Kesempatan Pada Kesempatan Ini Dan Kalau Anda Terus Mau Kemudian Bicara Bicara Belajar Sastra Kelihatannya Kita Perlu Geruduk Ke Semarang Ke Mas Tri Boleh Mas Geruduk Ke sana Nanti Kalau Covid Berakhir Dan Mungkin Sebelum Geruduk Ke sana Nanti InsyaAllah Bulan Agustus Mas Tri Bu Sofi Punya Hajat Untuk Kemudian Membuka Klinik Kampung Hening Di Daerah Sukabumi Untuk Kemudian Kita Bicaranya Mulai Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tidak Hanya Dari Mulut Saja Tapi Benar-benar Keluar Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Dan Benar-benar Kita Ini Sebagaimana Angle Apa Namanya Akademi Trainer Ingin Mengubah Dunia Dengan Bicara Bicara Yang Mengubah Dunia Itu Bukan Bicara Dari Mulut Tapi Keluar Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Ingat Satu Peluru Hanya Bisa Menembus Satu Kepala Tapi Satu Kata Bisa Menembus Jutaan Kepala Bila Kata Itu Keluar Dari Sukma Yang Terdalam Terima Kasih Mas Tri Malam Hari Ini Kita Berikan Energi Kepada Mas Tri Semuanya Tangannya Diangkat Dan Kemudian Kita Berikan Wuss Kepada Mas Tri Mungkin Di Unmute Biar suaranya Kedengeran Bismillahirrahmanirrahim Kita Berikan Satu Dua Tiga Wuss Wuss Terima kasih Mas Tri Alhamdulillah Terima kasih Mas Tri Terima kasih Terima kasih Mohon maaf Keluar batin Dan Saya Kembalikan Kepada Kita Tutup Langsung Terima kasih